Gimana sih kalau misalnya bikin kayak ngukir itu, tahap belajarnya itu seperti apa sih om? Pengen tau sih apa-apa yang disiapin gitu? Mungkin yang paling dasar sih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku mulai. Oke guys, kembali lagi ke dalam channel saya disini. Hari ini kita akan ngebahas custom dan ini masih di kota Bandung. Di sebelah saya ini merupakan orang custom yang cukup saya kenal di kota Bandung dan punya kreativitas yang luar biasa banget. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel T77 Bandung. Nah, sebelum kita mengenal om Ricky, kita lihat backgroundnya dan profilnya dulu ya. Terima kasih telah menonton! 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 yang day case tuh dari balap hot wheel juga oh balap hot wheel 2010-2011 lah 2010-2011 itu balap hot wheel nya ini ga? kayak matel ga? iya iya oh matel jadi dulu saya mainnya di komunitas tapi ya mau ke mal gitu oh berarti kenal lo muda berarti disitu juga? iya oh berarti kemarin kan aku ada bikin video vlog tuh yang punya om yudha nah sekarang itu aku baru tau rupanya si om ricky ini race hot wheel juga di jaman waktu 2010-2011 ya? iya nah masih jaman-jamannya matel tuh iya? iya matel mau kemua pokoknya lantesan om yudha pernah bilang itu kayak orang-orang out lah ya orang-orang tua lah ini rupanya termasuk om ricky ya kenapa menurut om ricky menarik itu? karena dulu saya kebawanya di sekolah amanat ya oh dari anak jadi anak seneng hot wheel dia tiap ke mall atau ke apalah tempat pembelanjaan gitu ya ini katanya bagus hot wheel apaan sih mobil apaan gitu iya abis itu beli satu penasaran pas liat beli tempat dimana gitu ada sayembaranya ada eventnya balap hot wheel nah penasaran kan apa namanya balap kayak open blister gitu ya ikutan dari situ ketemu kayak reser-reser yang jadul lah ya termasuk om ricky om ricky juga ikut sekali tapi belum menang penasaran terus tapi ya alhamdulillah sempet menang juga berapa kali ya oh pernah di juara juga berarti ada si tiapnya masih di bintang woy berarti awal mula yang luar biasa ya jadi semua itu bukan hanya dari custom dulu om ricky tapi tarikan itu malah dari anak bulannya dari anak habis itu ke ke res baru custom kenapa sih tahun 2000 berapa sih setelah itu mengenal custom om custom saya justru mulai custom itu mungkin 2013-14 saya mulai custom sendiri karena dulu apa resnya udah mulai jarang di bandung terus anak udah mulai gede juga udah susah ya diajak terus saya mainnya di komunitas resnya enggak 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 dari makkel itu karena akhirnya mungkin jenuh juga mulik gitu ya bikin custom coba mobil mobil yang satu bikin custom ikutan pertama kali itu di Kerawang itu ingat saya di Kerawang pertama kali bikin ini langsung juara ini juara 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 dua ya juara dua ekstrim kelas ekstrim mana mobilnya tapi udah enggak tahu enggak ada ya ini kelas ekstrim bro jadi ini awal tahun 2017 ya tahun 2017 om Ricky udah mulai dengan hasil karyanya bisa juara dua intinya iya pertama kalinya ikutan lomba lomba custom lomba custom ya dan berarti 2017 tiga tahun yang lalu ya baru berarti enggak lama berarti ya kalau di custom saya enggak belum lama oh mungkin baru tiga tahun ya tiga tahun lebih ya justru saya lamanya di race juga sih cuman karena sepalingnya ikut lomba icon custom itu menang nah dari situ juga ya akhirnya apa ya orderan mungkin ya jadi pada tahu udah lah jadi pada maksudnya udah pada tahu pada kenal akhirnya akhirnya mereka dibikinin bikinin custom custom juga sama gitu ya karena saya dari dulu mainnya di extreme ya jadi yang kayak di open open yang potong-potong mukanya mobil karena gak tahu sih kalau lihat mobil standar enggak tahan tapi om aku mau tanya nih apa namanya awal mulai itu mobil apa sih sebenarnya om dulu karena saya senangnya mobil real cari itu BMW ya oh BMW fokusannya BMW jadi saya ya itu aja yang di ulik gitu di mobil BMW itu pambil gantungan pastinya iya tapi tapi itu cuma ngerubah apa buka-bukaan udah mulai itu udah mulai udah mulai dari apa ngecat terus white body ya pakai bedikit gitu di open juga mulai dari situ merambah-merambah tapi interior belum itu udah 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 tapi belum detail banget ya belum detail banget kayak mesin juga masih manual oh berarti semuanya itu memang dari manual tapi karena rutinitas yang lumayan sering omel jadi membuat semua itu jadi lebih kayak berkarya seperti sekarang ya berarti ada proses ya ada proses juga gak gampang yang kata orang cerita yang langsung udah bisa langsung jadi enggak ya bener-bener betul proses tapi dari semua kan ada ada jenisnya tuh dari semua itu paling om suka itu apa sih sebenarnya yang pengen di custom tuh biasanya saya justru karena saya tuh orangnya gak bisa gatal ya jadi pengennya tuh pengen bikin sesuatu yang beda gitu gak gak sekedar apa standar gitu berarti kalo setiap om bikin satu ke satu ke satu ke satu lagi itu tuh harus pasti beda iya gak mau sama jadi kalo disudah jadi kalo misalnya kalo om sudah bisa bikin yang menurut om keren ya menurut om keren abis itu dipariasikan ke yang bentuk 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 unik betul tapi kalo sudah bosan bakal generasi lagi bikin yang lain lagi gitu iya biasanya itu sesuai pesanan sih oh sesuai pesanan karena yang namanya custom itu kan one of one ya kadang orang pengen bikin ya order request pengen bikin gini tapi bikin satu ya misalnya dari mungkin dari dekal ya kayak apa semacam dekal ini orang pesen dekal ke saya tuh aduh tapi om ini kalo bisa jangan dibikin ulang ya khusus buat saya nah itu ada bikin ulang maksudnya gimana om jadi gak diperbanyak oh dia limited it is done kecuali mungkin kayak mobil mobil glinas komunitasnya oh baru boleh tapi kalo dia pengen ini yaudah jangan yang lain-lain intinya punya dia aja jadi sampe nanti kalo misal di luar event atau apa kemungkinan besar dia mau nunjukin atau mau ikut kompetisi gak sama intinya ya om iya tapi hampir rata-rata sih om saya rasa juga customer yang lain sampe sekarang mungkin kayak gitu juga kali om sama aja sih iya bener kan jadi itu ada apa ya ada kepuasan tersendiri kayaknya kalau bikin dia gak ada yang nyamain itu jadi apa ya gak pasaran lah oh gak pasaran intinya ya tapi ini om kan ada ada cerita nih kata orang itu di tempat om ini yang bisa mukir gitu bener ya ya kebetulan itu mungkin hal baru ya di dunia kasteng 2020 atau 2019 udah mulai 2019 karena kemarin saya juga lihat pas satu ini apa yang orang belum buat kayak endgrap yang diukir gitu orang udah banyak yang bikin kayak CRDK ya udah banyak udah hampir rata-rata bisa lah apalagi yang open-open gitu ya udah udah jago sekarang nah nah saya coba bikin nih di gambar manual gitu hand drawing tapi dipotong juga kalau aku bisa bilang om ya dari yang aku lihat hasil karya om nanti bisa gue tunjukin buat teman-teman juga itu gak akan semua orang bisa ngikutin mudah-mudahan kenapa kenapa aku berani bilang seperti itu itu karya seni om kalau orang ngebuang warna aslinya habis itu ngekrum nyemprot masang dekal semua orang bisa aku rasa tinggal proses belajar tapi kalau bentuk gambar dan diukir itu gak ada orang bisa itu salah satu mungkin ya kenapa aku tertarik dengan om Ricky karena itu salah satu ciri yang gak bisa hilang om nanti bakal melekat di om orang bilang tau biar dimana aja kalau orang ketemu mobil seperti itu orang tau ini punya om Ricky nih pasti bikinnya walaupun setelah itu orang ngechatnya masing-masing ya iya iya betul tapi polanya ini yang digambar ini bikinannya itu memang pasti om Ricky itu udah gak bisa dipungkirin kenapa kemarin itu aku sempat sempat gini ya di sosial media itu aku ada sempat ngeliat ini kok unik banget gitu loh dari beberapa aku lihat dipajang orang di berandanya wah asik nih lama-lama-lama waktu ada acara yang bener-bener aku tau banget itu om Ricky yang buat waktu acaranya Metro TV kalian bisa cek aja di Metro TV YouTube Metro TV yang custom untuk di kota Bandung nah itu ada om Ricky tuh disitu dia kemarin mencoba bikinnya sekalian dengan logo Borong Raja Wali om ya iya yang Metro Metro lah intinya Metro dan disitu aku baru tau bener oh ini om Ricky yang buat serius buah kali itu aku tau om sebelumnya aku gak tau itu kiranya bukan orang Bandung ya bot rupanya orang Bandung jadi kita orang Bandung tuh banyak luar biasa bro jadi makanya aku pengen video vlogku ini gak cuma untuk rest doang tapi sudah membaur dan global di dunia custom ataupun di dunia yang lain ya dan yang pasti orang-orang penting yang kalian gak pernah ketemu aku ajak nongkrong bareng dan bisa ngobrol bareng bro kalau gak kayak gini gak ada yang bakal tau om iya bener jadi ini secara tidak langsung gitu loh nah mobil banyak yang pemesanan orang itu udah banyak buatan yang om buat itu udah banyak gak beredar di Alhamdulillah kebetulan saya sekarang yang orderan yang di cutting itu metal stack gitu orang luar udah mulai tertarik karena mereka kan seneng handmade ya yang aneh mereka seneng bener 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 ini guys jadi aku bisa tunjukin buat kalian keren banget kan ini wajah siapa nih om? itu legend legend dari negeri jamaica Bob Marley Bob Marley aduh nih jujur nih gak semua orang bisa ini detail banget ini berapa lama sih prosesnya om? ini prosesnya satu mobil tuh mungkin bisa 3 sampe 4 jam lah mulai dari serius 3 sampe 4 jam? iya mulai dari penggambaran tapi tergantung mood juga sih kalau moodnya bagus kalau moodnya bagus kalau moodnya bagus bisa ya habisin satu bergaji tapi kalau lagi gak bagus bisa selusin kayaknya serius selusin? oh gitu karena ini kan harus digambar dulu iya harus pelan banget terus diborin satu-satu yang mau dipotongnya yang mau dibuangnya gitu iya bener dibolongin dulu nah dari situ baru mulai pengerjaan potong-potong dan manual manual sih tapi kalau aku lihat lebih banyak ke ini om banyak ke mobil-mobil yang klasik sih iya kebetulan kemarin tuh saya nyoba-nyoba kayak di jdm ya mobil euro kurang ini ya? ternyata orang-orang luar tuh lebih mungkin mendewakan ya mobil-mobil lagi seru yang maskel gini ya yang model-model klasik gini ya? jadi mobil-mobil yang american style gitu jadi kita harus harus dipaksa pasar benar-benar? gak bisa kita maksain orang-orang amerika dikasih mobil jepang oh benar-benar kan ada idealisme ada ini ya contohnya kayak kita ngeliat ya kalau gak usah jauh ya gak usah muluk-muluk om ya aku bisa lihat ya salah satunya contoh kayak apple aja produk apple mereka amerika tuh gak mau yang pake produk lain lho ada cuma ya 10-20% nya aku jamin baru pake tapi sekitar 8-70% itu udah pasti mereka produk-produk dari negara mereka iya betul dan akhirnya makanya bisa berkembang produk mereka padahal sebenarnya kalau dipikir produk dari Asia juga bagus ibarat gitu ya begitu juga Asia kalau Asia, Jepang atau apa mereka lebih ke JDM iya betul Eropanya kurang kurang mereka ini karena mereka menghargai dan mereka pengen ngangkat ngangkat dari dari Asia nya juga ya bener juga ya tapi ada keuntungannya tersendiri sih buat saya kalau misalnya ada apa pesanan dari orang luar negeri gitu karena mobil-mobil maskel gini masih relatif harganya murah oh bener karena naik terus mungkin kayak geser lah ya iya mahal tapi kalau misalnya kayak Ford Mustang yang di luar itulah di luar hot item harganya gak jauh dari Rp50.000 enaknya itu sih bahannya banyak gini om aku bisa ngambarin ya kenapa orang worth it banget di apa namanya mobil-mobil yang klasik ini mereka luar karena kita disini sudah cenderung mobil sport om dan dan yang custom ya om tau aja kan banyak di kompetisi-kompetisi coba liatin paling banyak itu GDM paling banyak itu mobil-mobil ya kita tahu kan mobil-mobil yang memang lagi hit lah di dunia hot wheel yang mana dan kadang mobil-mobil luar itu gak menarik bagi orang-orang kita sebenarnya om ada cuman beberapa doang yang menyukainya kolektornya jadi kolektornya gak sebanyak GDM gitu ya kalau orang di luar negeri oh udah pasti mereka tuh kalau mobil-mobil klasik mobil-mobil kayak itu tuh udah pencintain tuh banyak banget gak bisa dipungkirin itu banyak kadang-kadang custom di luar sana kan memang keren-keren juga kalau aku lihat ya modelnya dari mereka customnya bukan mobil kecil ya mereka lebih ke custom mobil-mobil yang real cup ya karena mereka lebih hebat di bidang itu kalau kita bukannya gak hebat aku rasa cuman mungkin kita dana bahan sulit semua sedangkan kalau mereka itu kategorinya peralatan lengkap om nah itu serius karena mobil real cup dari sana kan mungkin masih wah banyak lah di jalan kalau di kita kan harus mobil masuk untuk penyukannya kadang orang itu lebih cenderung apa yang sering dia lihat yang dia lihat mata langsung faktanya atau dia lihat carnya langsung wah keren nih mobilnya dan akhirnya menjadi sebuah idola iya itu sih coba kalau misalkan ya kalau misalkan di kita ini mobil Eropa itu gampang masuk bum mobil klasik mobil apa udah pecinta mobil Eropa juga banyak pasti iya iya pasti udah itu kayak gitu bener-bener cuma berhubung kita nih gak sembarangan bisa mobil masuk dan orang-orang kaya pun kebanyakan suka mobil spot akhirnya lebih baik mobil spot yang didatangkan jadi akhirnya mobil-mobil kayak gini tuh gak beredar di Indonesia makanya akhirnya kita tuh cuma bisa bikin kayak gini om ya kita bikin mobilnya yang yang gede yang bisa ini ya bisa dibikin dibikin lah enggak ini kayak mobil-mobil kayak gini kan harga-harga gantungan kan iya ini mobil gantungan sih sebenernya yang Nova Nova ini kalian lihat ya keren banget ya mobilnya mobil biasa bro kalian banyak ketemuin di gantungan loh tapi dibikin keren kayak gini cuma orang sana senengnya mobil-mobil kayak gini klasik hot road vintage vintage ya alatnya pasalahnya sih mobil kayak gini dibikinin malah mungkin kurang sih yang gedean gitu kurang ya tapi ini sistemnya om jualnya gimana sih pakai ebay atau sistem facebook doang biasanya lewat ig atau facebook juga oh ya kalau di ebay saya belum-belum merambahkan ke sana tapi kebanyakan memang dari dari instagram instagram orang banyak ya kayak gini-gini pemesanan orang suka ya ya dari ig instagram jadi mereka ngeliat-ngeliat mungkin saya kan ngebagian di-share di grup-grup luar gitu komunitas luar mereka tertarik dan ngeliat langsung main ke ig bener ngubungin personal bisa bikin kayak gini nah kebetulan yang ini nih ini pesanan orang luar juga nih ini baru tahap menggambar oh tahap menggambar ini si Marvin Martian ini pesanan orang berarti ini Elvis oh Elvis si ini Jane Simon Kiss oh ini belum-belum dipotong baru tahap baru tahapan ini ya ini kena berapa satu kayak gini om kalau orang luar om ini satunya hitungan dolar ya dolar jadi pasaran 85 sampai 90 dolar 85 sampai 90 dolar satu mobil per piece per piece ya berarti hitungannya kali 14 ribu mungkin secara sejuta lumayan ya sejuta 200 karena saya juga kalau mikirnya mereka kan harus shipping juga kan pengiriman pengiriman jadi ya namanya langganan jangan terlalu maha-mha katanya mereka sempat tapi siapa sih sebagai directs untuk balas komunikasinya Tom kalau boleh Tom itu kebetulan saya sendiri sih oh sama langsung sendiri sistem transit juga bantu-bantu ya bener hahaha jadi gak gak riasia-sia dulu bahasa Inggris gak pernah bolos hahaha jadi jadi dikit-dikit lah jadi jadi ini secara langsung jadi komunikasi sama orang luar jadi itulah fungsinya ya mungkin untuk seberapa orang itu harus pelet tapi itu sangat berguna banget untuk di hal seperti ini om ya itu penting banget dan tapi sekarang udah gampang om transit Google naik lebih bagus dibandingkan 10 tahun yang lalu om betul serius jadi wah dulu baku banget jadi kalau sekarang tuh Google nya udah pintar jadi dia mau kita ngomong kayak gini tuh dia udah mengartikan bahasa Inggris itu lebih-lebih mudah lah intinya untuk di orang luar gampang tergantung ya sebenernya tuh kalau bahasa Inggris itu bukannya aku ngerti banget enggak tapi pernah ngobrol kalau dia tekstur penting bah kata-katanya tuh pas gitu dengan kalimatnya jangan kata-kata aneh di transgoogle tapi kalau misalnya kata-katanya pas dan umum itu mereka transitnya bener bener tapi keren om secat-keren langsung tapi hitungan satu bulan bisa ngeluarin produk berapa nih kalau sudah kayak gini kalau itu sih kalau buat kelas lokal sih mungkin bisa lima sampai sepuluh mobil ya satu bulan lima sampai sepuluh mobil iya capek juga berarti ya iya lumayan karena saya juga kebetulan kerja nggak nggak sendiri oh tim ya sedikit cerita ya dulu dulu tuh sebelum disini tuh saya bengkel di teras gitu hmm saya dulu kerja satu orang tapi karena orderan ngumpuk akhirnya direkrut lah beberapa orang beberapa orang yang seneng custom kamu bisa apa saya lihat nih oh ini orang punya potensi ya punya potensi nih bisa ngedesain udah belajar dekal yang satu belajar ngecat yang satu misalnya senengnya main epo putih bikin white body ya terus ada yang seneng cuman ngecat-ngecat detail gitu tarik juga tarik juga ayahnya 2000 mungkin dua tahun setelah itu baru kebentuk tim kita Ken Gerets nah Ken Gerets ini dari apa sih kepanjangannya om kalau boleh tahu Ken itu yang ini nih ya KMJ itu kebetulan anak laki-laki saya Kenza kalau 77 mungkin udah tahu lah alamat ya bukan ini tahun-tahun lahir sama kayak saya dong berarti bukan tahun lahir saya om bukan logo saya T77 cuma beda T-nya doang sama kebetulannya gak tahu bisa kebetulan gitu ada keberuntungan ya bener soalnya aku tuh ngambil T77 tuh sebenarnya kayak gini om T77 T itu adalah Temanggung Temanggung itu kalau di Kalimantan itu bahasanya Pangeran dan Temanggung itu nama jalan 7 itu jalan kayak jalan Temanggung Tilung 7 itu jalan kayak gang lah bukan gang sih jalan raya juga 7 7 yang satunya itu nomor tempatnya jadi itu T77 kenapa dia bilang T77 abis itu karena aku Nasrani ceritanya di dalam Alkitab itu angka T77 itu angka sempurna om berarti pilihan saya juga gak ngesalah ya nah itu jadi ada maknanya dibalik nama itu nah orang hampir rata-rata kebanyakan orang banyak yang pakai T77 aku banyak kaget jo om serius karena mungkin gampang diingat juga ya betul T77 gitu simple dan keras channel 07 jadi identik 7 itu lebih gampang dan lebih mudah diingat sih di masyarakat intinya juga hmm keren banget lah habis itu kalau bisa dilihat nih untuk kedepan itu ada sudah kelihatan gak gambaran model-model seperti apa lagi yang bakal dibikin custom yola hmm mungkin ada sih ada bayangan ya bisa kasih gambaran gak kira-kira bocoran dikit gitu kayak seperti apa walaupun gak ada bentuknya lah hmm mungkin karena sekarang saya ngelihat pasarnya kayak gini bagus apa bagus nanti kedepannya mungkin saya akan bikin satu paket misalnya kayak hmm ini Beatle ya Beatle tau kan mungkin ah Beatle sih ya nanti kan saya akan bikin edisi khususnya bahannya mungkin kayak Morris atau apalah bikin wajah Beatle 4 dibikin sepaket sepaket intinya jadi tiap band nah itu lebih bagus karena kalo cuman segini doang kayaknya kurang menarik sih iya iya nilai jualnya juga terbatas betul betul dari packaging juga saya lebih ini perhatikan lebih bagus lah intinya kayak gitu kan keren juga tuh udah aku lihat kebetulan temen juga yang bikin anak bandung anak bandung ini anak bengkel juga pemerintah nanti aku bisa minta nomor teleponnya tuh buat kita wawancara juga lah buat anak bandung ini kebetulan saya bikin satu dulu buat dicoba ya dicoba dicustom dicustom apa amerikalnya khusus buat bengkel aja segeret wah keren-keren om ini iya bener-bener jadi buat contoh tapi kalo orang memesan ya gak salah juga om ya iya bener nah apa ya sempat aku mau tanya tadi barusan ada pertanyaan penting juga lumayan yang aku mau tanya oh iya bener kalo untuk orang lokal itu kena pasaran berapa sih target kalo misalnya bikin-bikin kayak gini om buat ukiran-ukiran gini kalo saya buat-buat lokal karena gak gak terlalu ini ya ini gak terlalu ekstrim sih cuman main itu aja tapi gak tau sih pandangan orang beda-bedanya iya saya kadang dijual dibawah harga satu juta dibawah satu juta ya pasti udah termasuk dengan chatnya udah termasuk chat udah ban kearet udah ya kayaknya terima jadi intinya ya terima jadi tapi ada juga gak yang gak minta terima jadi cuman bodi doang gitu pernah 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 banyak tapi harganya paling saya kenain ya buat ongkos potongnya dia pengen ngacet sendiri gak apa-apa kena berapa itu kalo boleh tau gak kalo mau di ekspos juga sih gak apa-apa sih kisaran 2,5-3,5 jadi kalo misal kalian pengen mobil ini tanpa di warna apa dekal ataupun tanpa di color pennya tanpa ban karet hanya bodi doang pengen di custom bentuk gambar seperti apa yang kalian pengen itu sekitaran antara 200 250 sampai 350 tergantung tingkat kesulitan ya om ya betul kalo tingkat kesulitan yang gak terlalu seberapa sulit pasti bisa dibantu om ya oke itu cara buat ini nah aku nih mau kan biasanya tuh ada trik nih biar orang awam kan belum tentu juga punya dana lebih punya tanah lebih untuk bikin custom kayak gini lah intinya dan kemarin aku tanya sama om Willi itu ada trik-triknya untuk bagaimana cara pemula bikin kayak penyemprot atau anak pada dasar nah kalo aku nih karena om di bidang kayak bisa ngukir gini apa sih trik-triknya karena aku yakin om om kasih ilmu ini juga belum tentu orang bisa sama kayak punya om betul betul disini aku duduk gak akan sama pasti udah pasti beda karena kenapa aku bisa bilang kayak gitu seorang desain termasuk mau di arsitektur interior punya ciri khas karya masing-masing yang punya feel dan itu gak akan bisa orang punya betul pasti udah aku berani jamin setiap orang mau main colors kah kepala beda 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 otak beda kreativitas jadi makanya kayak kita ngeliat manusia aja om sama aku aja beda karakter nanti punya anak om juga beda karakter nah kayak gitu-gitu lah intinya jadi aku mau tanya nih sebenernya sama om ya gimana sih kalo misalnya bikin kayak ngukir itu tahap belajar itu seperti apa sih om? pengen tau sih apa-apa yang disiapin gitu mungkin yang paling dasar sih mungkin yang paling dasar sih punya keahlian ngegambar lah nah oke itu punya keahlian ngegambar atau bisa dibantu juga sama dekal ya oh iya bisa bisa jadi bisa jadi kayak dekal gini kita tempelin di mobil baru diikutin gitu ya diikutin mungkin itu yang paling paling gampang lah dibanding harus ngegambar gitu ya jadi semua orang maksudnya masih bisa lah intinya kalian ngakalin seperti itu oke setelah itu kan udah tahapan gambar nih apalagi yang kemungkinan menurut om yang perlu di tahap berikutnya apakah nyiapin nah yang jenisnya tuh alat sih sebenernya om? iya kalo alat sih engga engga ada yang spesial ya iya saya tuh gunakan mini grinder mini grinder tuh kayak gini ya buat yang lubang-lubang oh bikin lubangnya ya ini mini grinder nya mini grinder pakai bornya bor yang paling kecil paling kecil itu 0,3 sampai 0,5 0,3 sampai 0,5 ini fungsinya bikin lubangnya doang? iya bukan lubang bikin lubangnya buat otomnya saya manual aja pakai ini ya dengan mata berapa ini om ukurannya? ini matanya 0,4 sampai 0,2 0,4 sampai 0,2 0,4 sampai 0,2 oh dan situ baru pelan-pelan harus pelan ya sabar nih kalo kalo engga sabar nih satu mobil itu bisa memutuskan berapa mata gergaji kalo kitanya lagi engga mutu satu mobil bisa mungkin bisa sampai 8 8 8 8 8 8 itu ya? oh berarti apalagi orang pemula ya? iya betul ini lumayan mahal sih kena berapa itu om? ini gergajin nya tuh satu lusin tuh nyampe 30 ribu banyak sih di toko-toko 30 ribu isi? isi satu lusin satu lusin isi berapa? 12 oh 12 jadi kalo kalian mau pemula pengen belajar kalian cari matanya tadi ukuran? yang 0,2 sampai 0,4 aja 0,2 sampai 0,4 abis itu kalian belinya banyak banget abis itu kalian coba dan siap patahin berapa biji gitu nanti next ada proses yang bakal bisa bagus gitu hasilnya om ya jadi jangan pernah inilah apa jangan pernah menyerah untuk belajar no segini nih kecilnya ya? nanti aku ada lebih suit lebih dekat ya buat kalian ini harganya 30 ribu 30 ribu sampai 35 gimana pokoknya sih? tergantung pokoknya masing-masing intinya tapi online ada juga om ya? online banyak oh online banyak juga nah sebenarnya tuh hal-hal seperti ini pernah juga gak putus asa om maksudnya udah capek bikinnya maksudnya ya kalo kesahnya kan gak selalu enak terus dong bikin ini ah pasti ada sempet bosan atau ada? kalo jenuh pasti ada itu kalo kita lagi jenuh ada moodnya lagi ilang aja udah mau ngerjain apa nih males ya udah jadi satu-satunya jalan saya paling ya ngegambar itu oh jadi jangan dipaksain intinya ya? jangan dipaksain kalo kita misalnya lagi gak mood nih mau motong karena mau dipaksain gimana juga hasilnya gak akan bagus hasilnya gak bakal bagi itu salah satu rumus juga om ya untuk pemula kalo mau coba belajar bikin kayak jaga mood intinya ya eh kenapa om bilang tadi tuh ada masa pengen berhenti gak? gak ya kayaknya ya soalnya ini surat untuk pemasukan yang iya tadinya sih kepikirannya ah ini cuma hobi doang ya saya dulu sempet kerja juga iya sampai akhirnya keluar karena karena mikir ini lumayan ya karena kerjaan juga gak kepegang terus apa cape juga ya bentrok sama kerja yang formula nya gitu akhirnya banting steer kesini ya ke hot wheel nya kalau aku lihat om ya ini gak akan bisa namanya mati karena hot wheel akan jalan terus dan pencipta hot wheel itu sekarang udah pasti nambah kalau mungkin 2-3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu hot wheel itu masih dipikirkan buat anak-anak lah buat rame-rame tapi sekarang itu menjadi sebuah kayak brand khusus loh kenapa aku bisa bilang kayak brand khusus dimana hot wheel itu udah banyak banget ditemuin mau di indomart apamat apapun aku seperti itu jadi ada istilahnya regenerasi ya nah itu gak akan bisa habis dan pencipta hot wheel itu semakin hari semakin banyak pasti mau dia orang kolektor mau dia orang race atau mau cuman custom itu pasti nambah bener bener itu gak mungkin karena ini kita bayangin aja ya jadi anak kecil ya waktu zaman kecil om pasti ngerasa kecil jadi om bawa mobil ac kan gak mungkin tapi kalau melihat mainan yang mobil mirip ac itu kayaknya senang banget bener aku aja waktu dulu tuh apalagi yang di damai 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 wah mobilnya bener gak abis itu kita punya punya mobil itu kecil aja tapi kayaknya senang banget gitu loh itu sangat luar biasa banget bagi kita ya kalau menurut dan akhirnya orang-orang yang punya mobilnya juga pengen miniaturnya akhirnya biar gimana pun ya itu salah satunya itu salah satunya udah udah fake gitu jadi kadang orang misalnya ya kebetulan saya kalau misalnya ada yang pesen dia minta dibikinin replika jadi emang bener-bener mobilnya dia gitu pengen dibikin berupa die case ya dari yang bisa ngambil skala 43 atau 32 atau 18 sampai 64 yang paling kecil 87 87 tapi pengen dibikin semirip mungkin sama mobil yang dia pakai wah keren juga ya tapi ini pengaruh gak sama misalnya kayak gini om ya kalau misalnya om udah buat itu om ngikutin pasar-pasar atau om ada juga sempat bikin sendiri dan om menjual dengan karya om gitu dua-duanya mungkin kata saya dua-duanya tapi kita ngikutin pasar juga tapi ciri khas dari om gak hilang gitu ya kita tetap tetap dipegang karena kadang orang itu kalau udah dia udah jadi pelanggan kita tuh gak mau gak mau lari lagi lariku yang lari oh bener karena ya udah udah tahu ciri khas saya kayak gimana aku mau tanya nih kayak Malaysia Tingapur ada gak kira-kira orang-orang gitu itu mesen juga ada 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 juga yang paling banyak itu dari luar negeri dari mana negara mana kemarin tuh kalau liatnya dari kebanyakan dari California 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 Texas Ohio kayak gitu ya pokoknya dari Amerika itulah banyak ya dari sana intinya ya paling-paling banyak keren banget aku ngobrol sama si om Ricky ya banyak hal yang kita pelajarin kita bagaimana tahu tentang Om Ricky custom dan kapan dari mulai dia custom tahun 2017 sampai sekarang dan akhirnya Om Ricky juga mulai bergelut berkecimpung di dunia hot fill atau merek lain juga dengan bentukan yang ukiran untuk saat ini dan itu aku rasa belum pernah ada orang ngeluarinnya nanti kalau mungkin ada lagi mungkin Om Ricky punya kreativitas yang beda lagi nanti pasti dan next mungkin ya kita gak tahu kapan kalau kalian ngeliat aja si om Ricky om Ricky kan bisa ngeluarkan sebuah produk yang mungkin bukan hanya cuman mobil doang yang didesain tapi mungkin sampai dengan kotaknya dan eh packagingnya lah intinya packagingnya menjadi lebih keren banget lah intinya ya dan disini juga om Ricky gak cuman sekedar cerita storynya doang atau bagaimana dia buat custom atau apa tapi disini om Ricky juga ngasih buat orang awam dan mau berbagi ilmu lah intinya bagaimana cara membuat mobil custom itu seperti apa intinya kalau custom-custom yang lain kalian bisa belajar dari om Willy kemarin aku ada sempat tanya juga mau kalian di daerah pakai yang pilok atau apa tapi disini berbeda aku tanya sama om Ricky iya bagaimana cara kalau bikin kayak ngukir atau apa gitu dan kalian udah ngerti banget ya kalian udah tahu banget gak mungkin dong kalian gak bisa jalan bikin om ya iya harus 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 bisa ya jadi biar kita ini semakin gak terpatok pada Bandung aja gitu gak terpatok atau kota besar gitu jadi dari daerah-daerah itu kalian bisa juga kayak hadir lah intinya iya biar lebih kompetitif lah jadi dengan video sebenarnya dengan video seperti ini aku pengen teman-teman itu juga berkembang walaupun misalnya di Papua kan mau di daerah Makassar mau di daerah Kalimantan mau di daerah Aceh pokoknya dimanapun kalian berada tuh bisa ngangkat abis itu kalian bisa pamerin di Facebook wah ini kita ini ada bisa bikin gini itu jadi kebanggaan jadi motivasi kebanggaan juga bagi om juga kan bisa kita belajarnya dari om Ricky ini pernah ngajarin seperti ini walaupun gak secara visual ya kita ini cuma ngobrol tapi tahapannya udah udah bisa lah intinya basicnya basicnya lah bisa lah untuk kalian untuk memulai kapan lagi kalian bisa mulai aku tahu kan ya gak semua orang punya uang oh mintinya hanya orang-orang yang punya uang dan mereka pun pengen berat kalau mobil sih aku rasa bisa beli mobil mobil-mobil hot wheel itu 30 ribu disini aku duduk pasti bisa lah semuanya beli tapi kalau mau beli mobil jadi udah di ini kayaknya berat sih aku rasa nah itu mungkin ya trik untuk kalian bisa bikin mobil custom yang menarik juga om ya nyoba sendiri lah nyoba dulu sendiri karena apa satu hal yang perlu saya ingat sampai sekarang itu jadikan hobi itu sebagai suatu apa ya penghasilan itu bisa bisa jadi penghasilan bisa aku tambahkan satu lagi om iya jadikan itu sebagai kita banyak teman om betul itu yang paling top hahaha banyak-banyak teman dari sama diecaster dari seluruh pulau ya iya bener dari Sabang sampai Merauke itu suatu kita mau main kemana ada semua teman ada sekarang udah gampang udah mau main kemana aja oke guys mungkin ya gitu aja sih kita cerita hari ini om ya tentang om Ricky itu udah menarik banget menurut aku ada banyak versi di dalam video aku udah cerita seperti tadi kalian pertama kalian lihat story-nya om Ricky seperti apa abis itu kalian lihat dia cara customnya seperti apa dan ciri khas customnya seperti apa ditambah dia ngajarin kalian bagaimana pemula itu memulai segala sesuatu dari nol itu aja mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman untuk saat ini om eee satu mungkin jangan pernah merasa ah kita anggap minder ya minder keduanya harus mencoba mencoba sesuatu yang baru lah nah jadi jangan pernah kalian menyerah duluan harus lakukan karena semua proses itu tidak gampang iya dan yang penting itu kalian suka dulu apa yang pengen kalian bikin itu menjadi dolar dan lama-lama-lama-lama orang menyukai penyukai hasil karya kalian dan itu bakal jadi benefit yang luar biasa buat kalian betul iya kan awalnya itu jangan terlalu berpikiran uang dulu lah iya kalian suka dulu kalian bikin orang-orang suka dan ngeliat hasil karya kalian udah jadi duit iya bener om ya itu pokoknya sesuatu kita harus idealis juga jadi hasil itu harus dipertahankan dan inovasi jadi jangan terpaku sama hasil yang gitu-gitu aja tapi kita harus selangkah dua langkah dari orang lain itu mungkin omriki ya kalau teman-teman sabar dulu mulai aja lah intinya dengan cara yang awal iya iya basicnya aja lah nanti kalau sudah berkembang oke itu pasti udah nanti kita bakal bikin video vlog lain lagi tentang kalau kalian sudah mengerti banget jadi kalau ada pertanyaan atau apa kalian bisa komen di bawah dan hal-hal yang menarik untuk kita bisa vlog ulang sama omriki kalian bikin ya komen di bawah jadi bisa kita punya bahan untuk yang dibicarakan lagi oke thanks banget omriki udah masuk di vlog saya dan di covid-19 ini ini kita berharap cepat selesai om ya amin amin cepat selesai dan bisa beraktivitas beraktivitas lagi dengan teman-teman lain dan kita bisa kumpul event-event ada semua yang pastinya oke itu aja informasi dari kita dan omriki ini kita bakal apa ya bakal ngelanjutin lagi ke konten-konten yang lain dan tungguin banyak teman-teman bandung yang masih banyak yang perlu kita untuk bikin video vlog oke guys aku bersama omriki pamit dulu thanks for watching dari awal sampai akhir sampai ketemu di konten yang lain jangan lupa like komen dan subscribe T77 Bandung karena baru kalian konten ini akan terus berjalan see you next time terima kasih